Oke, kita ke kegiatan belajar dua ya sekarang. Tentang fungsi komunikasi dalam bisnis. Di sini, dalam buku juga disebutkan ada lima fungsi komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, fungsi informatif. Di mana komunikasi ini dari namanya saja informatif, memberikan informasi. Informasi penunjang. Nah, di sini saat memberikan informasi penunjang, tidak hanya mau memberikan informasi tentang apa yang mau kita sampaikan. Tapi kita juga bisa mendapatkan informasi tentang pesaing, bagaimana kondisi pasar, dan seterusnya. Satu contoh yang diberikan ketika seseorang mau memulai usaha untuk menjual mobil bekas. Pertama, yang harus dilakukan membeli mobil untuk dijual kembali. Oke, itu pertama. Tapi dia juga melakukan riset ya, melakukan riset pasar. Observasi tentang bagaimana kondisi pasar. Bagaimana merek apa yang misalnya, mobil apa yang paling banyak disukai oleh orang, sehingga yang laku dijual. Nah, saat itu karena seseorang ini mau memberikan, mau memulai usahanya untuk menjual mobil bekas, tentu dia tidak hanya promosikan tentang produknya saja. Tapi juga dia melakukan penelitian seperti pasar, dan juga tentang tipe atau jenis kendaraan apa yang biasanya dibeli oleh orang. Nah, di sini fungsi informatif dalam bisnis. Sehingga dia tidak hanya memberikan informasi tentang produknya, Tapi juga dia bisa, pada saat yang sama juga, dia bisa mendapatkan info tentang pesaingnya, atau kondisi pasar, kemudian market share-nya bagaimana. Berikutnya, fungsi persuasif. Nah, kata persuasif sendiri juga familiar dengan kita ya. Persuasi, yaitu se-mempengaruhi kegiatan yang mempengaruhi orang lain. Digunakan untuk mengaruhi orang lain, agar mereka bisa bertindak seperti apa yang kita inginkan. Kemudian berikutnya, fungsi kontrol. Di mana ini dapat memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan itu sudah, yang sudah direncanakan itu apakah benar-benar berjalan sesuai dengan perencanaan. Dan apakah nanti dalam prosesnya, pada akhirnya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keempat, yaitu fungsi emotif. Di mana ini bisa meningkatkan penerimaan isi pesan, karena berkaitan dengan rasa suka atau tidak suka. Atau juga melibatkan emosi-emosi lainnya. Fungsi emotif. Mungkin dari statement emotif, what is that? Mungkin lebih sulit kita terima ya, kita pakai contoh. Di sini, contoh yang diberikan. Misalnya, mengapa iklan perumahan selalu ditampilkan dalam landscape yang asri, padahal aslinya mungkin masih gersang. Di sini, kita bisa menangkap ya, bagaimana inti dari fungsi emotif ini. Jadi, sebagai calon pelanggan, calon pembeli rumah ini, kita bisa membayangkan bahwa kondisinya itu yang asri, yang sejuk, yang nampak nyaman. Sehingga kita ada ketertarikan untuk membeli. Padahal aslinya, saat di lingkungan aslinya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tersebut ya. Tapi, apakah ini melanggar etika? Saya rasa kalau menggunakan dengan cara yang benar ya. Misalnya, dengan ditunjukkan, Bukannya memberikan informasi yang salah, tapi dengan iklan, yang ditunjukkan dengan video. Oke, rumahnya seperti ini, dan kemudian di halaman ditumbuhi tanaman hijau, bunga-bungaan. Tapi, pada saat kita melit, tidak ada tanaman seperti itu kan. Tapi, membuat kita, rumah kita, di masa depan, kalau kita tata, juga akan seperti itu. Nah, ini membuat kita sebagai calon pelanggan senang, dan akhirnya membeli produk yang tadi diiklankan tersebut. Saya rasa itu juga satu contoh yang bagus ya, tentang fungsi komunikasi ini, fungsi emotif terutama. Berikutnya, fungsi koordinasi. Jadi, katanya koordinasi, lumayan mudah ditangkap ya. Di mana, organisasi secara kolektif bisa merumuskan tujuan, untuk mencapai sasaran, atau detil untuk cara mencapai tujuannya itu. Dengan cara koordinasi. Oke, di modul 2, topik bahasan 2 ini, tidak banyak ya. Ada 5 fungsi koordinasi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Oke, sekarang, kita coba jawab latihan. Latihan 1. Tentang bentuk komunikasi. Dari kegiatan belajar 1, ada latihan ya, ada 4 nomor. Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Yang pertama, menurut Anda, apakah yang mendasari keberhasilan komunikasi bisnis? Nah, di sini teman-teman bisa baca kembali ya, di bagian pendahuluan kita, bahwa keahlian dalam berkomunikasi, tingkat pendidikan, pergaulan, dan pekerjaan, itu sangat mendasari keberhasilan komunikasi bisnis. Dan juga karena setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga kita sebagai komunikator harus mengerti dan memahami siapa lawan bicara kita, agar komunikasi kita juga berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, poin pentingnya, keahlian dalam berkomunikasi, tingkat pendidikan, pergaulan, pekerjaan, dan kita sendiri sebagai komunikator harus memahami siapa lawan bicara kita. Poin pentingnya di situ. Kemudian kedua, sebutkan dan jelaskan komunikasi bisnis yang efektif. Komunikasi bisnis yang efektif sudah terjadi bila komunikator, bila kita mengikuti dua aturan penting. Teman-teman bisa cari juga di situ, ini pendapat dari 4CNK tahun 2008. Komunikasi bisnis efektif terjadi, dapat tercapai bila kita mengikuti aturan yang pertama, komunikasi tidak pernah dipandang rendah, mudah, dan sederhana. Karena menurut saya komunikasi itu juga hal yang rumit, di mana kita juga harus memikirkan, memerencanakan apa yang akan dikatakan, dan kemudian juga harus mempertimbangkan kondisi pendengar kita lawan bicara kita seperti apa. Walaupun dikatakan demikian, tapi juga jangan dianggap terlalu sulit. Oke, just take a deep breath and talk. Think and talk. Kedua, aturan penting yang kedua, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab untuk berlaku komunikasi mereka masing-masing. Sebagai komunikator, juga harus berusaha untuk memahami lawan bicaranya. Kemudian dari penerima pesan, juga harus berusaha untuk aktif berkonsentrasi dalam menerima pesan tersebut, sehingga komunikasi bisnis ini juga bisa mencapai tujuan. So far? Gak ada pertanyaan ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung masuk atau chat di conversation kita. Kemudian pertanyaan nomor tiga, uraikan dasar-dasar perilaku manajer dalam organisasi bisnis. Nah, soal ini pun juga ada dalam materi kita ya, bisa dicari. Di itu ada pendapat dari Werner David tahun 1995, bahwa Werner David ini mengusulkan lima langkah yang berdasar. Bagaimana seharusnya perilaku manajer? Pertama, manajer senior secara resmi bertanggung jawab untuk menghubungkan setiap karyawan ke dalam jaringan komunikasi. Sehingga kita bisa simpulkan ya, bahwa pemimpin, bahwa manajer senior itu bertanggung jawab untuk melibatkan semua anggota untuk berperan aktif. Jadi, sebagai atasan yang baik juga harus memperhatikan bawahannya, sehingga harus melibatkan setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perusahaan, dalam mencapai tujuan. Kedua, yaitu menyusun pelatihan komunikasi secara sistematis dan periodik. Karena komunikasi sendiri tidak hanya dilakukan oleh pemimpin, tapi juga manajemen tingkat tengah maupun karyawan di lini bawah. Sehingga pelatihan komunikasi, terutama bagi karyawan yang membutuhkan atau dalam kegiatannya berhubungan langsung dengan pihak luar, harus mendapatkan pelatihan komunikasi yang berkala. Jadi, secara rutin. Supaya saat menyampaikan sesuatu, saat menjalankan tugasnya dalam kegiatan, tidak ada kesalahan. Juga mengurangi kesalahan kerja. Juga bisa menghindari masalah-masalah seperti case yang kita bahas di awal tadi. Case tentang salah bicara atau yang sebenarnya ingin melontarkan jokes, lelucon, tapi dianggap, ditangkap berbeda oleh orang lain-lain. That's why we need pelatihan komunikasi. Ketiga, langkah dasar yang ketiga yaitu membangun jaringan komunikasi organisasi dengan cara menggunakan semua media yang tersedia. Karena saat ini, di era global ini, kita menggunakan media yang tidak hanya itu-itu saja. Kita punya banyak short media yang bisa kita pergunakan karena kemajuan teknologi. Dan kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membangun jaringan komunikasi dalam perusahaan. Sehingga hasilnya pun juga akan lebih baik di mana kita memanfaatkan semua fasilitas yang ada sehingga tujuan kita pun juga akan lebih mudah untuk tercapai. Langkah mendasar yang keempat yaitu terus-menerus memantau jaringan komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan efektif. Manager di sini adalah pihak yang wajib untuk mengkontrol kinerja dari bawah, karyawan-karyawan yang ada di bawahnya atau timnya. Nah, di sini peran manager sangat penting di mana manager pun harus memantau jaringan komunikasi antar anggota, antar karyawan, ataupun antar atasan dan bawahan untuk memastikan bahwa semua anggota, semua sistem berjalan dengan baik. Langkah kelima yaitu mengukur keefektifitasan komunikasi melalui metode yang jelas dan terukur. Jelas. So, let's go to question number four. Pertanyaan keempat, uraikan dan jelaskan perbedaan komunikasi formal dan informal. Kita sudah bahas tadi sebelumnya ya, komunikasi formal dan informal yang dibaca di bagian bawah ya, di sini komunikasi formal itu dilakukan di dalam lembaga melalui garis yang resmi, melalui birokrasi. Bentuknya bisa merupakan tatap muka atau tertulis menggunakan memo dari atasan ke bawahan. laporan kantor, fax, atau video conference, rapat, dan seterusnya. Kemudian komunikasi informal dilakukan secara pribadi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi. So far, mudah ya. Sekarang kita bahas di latihan kegiatan belajar kedua ya. Soal nomor satu, sebutkan dan jelaskan peranan fungsi komunikasi dalam organisasi bisnis. Teman-teman bisa buka di bukunya. Di sini, di kegiatan belajar dua, ada 10 poin penting di situ. Yang pertama, fungsi dari komunikasi yang pertama, instruksi. Dari kata instruksi juga familiar ya, pemberian perintah atau petunjuk. Instruksi penggunaan. Atau bisa juga dikatakan manual. Petunjuk penggunaan. Ini juga merupakan fungsi direktif di mana memberikan perintah atau petunjuk untuk menyelesaikan tugas. Kedua, integrasi. Apa yang ada di bayangan teman-teman saat mendengar kata integrasi? Integrate. Di mana? Integrate itu yang saya bayangkan adalah semacam menggabungkan, mengintegrasikan, menggabungkan. Jadi, ini merupakan kegiatan mengkoordinasi beberapa unit yang berbeda untuk menyatukan fungsi. Ketiga, fungsi informasi. Oke. Komunikasi, of course, informasi, memberikan informasi pada pihak lain. Karena kita bicara dalam konteks bisnis, yaitu informasi yang diberikan bisa melalui bentuk vertikal, yaitu yang berdiri dari atasan ke bawahan atau juga horizontal yang menyamping antar sesama karyawan. Keempat, evaluasi. Komunikasi pun juga penting dalam mengevaluasi. Di mana kita bisa menilai kinerja tim atau individu. That's why kita bisa menilai kontribusi seseorang terhadap pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Kemudian, lima, lagi-lagi kita bicara tentang direksi, yaitu memberi arahan. Di sini, khususnya secara vertikal. Di mana dari tingkat atas, dari manajemen tingkat atas kepada karyawan. Ini ada di bawahnya. Kemudian, komunikasi juga dilakukan dalam mendidik. Di mana mendidik ini, terutama di perusahaan di mana karyawan juga dikelatih untuk tentang keselamatan kerja. Contoh lagi, ini familiar sekali bagi teman-teman yang bekerja kan, tentu ada pelatihan tentang keselamatan kerja. Kalau di kampus, keselamatan di lab, semacam itu. Kemudian, mempengaruhi di mana memujuk orang lain untuk berpikir atau bertindak seperti yang diinginkan komunikator. Mempengaruhi. Familiar juga ya, kita sudah bahas sebelumnya. Persuasif. Kemudian, image building. Karena bisnis. Ya, nomor 8 ya. Karena bisnis tidak lepas dari masyarakat. That's why perusahaan itu harus memiliki citra yang baik. Memiliki image yang baik. Supaya tujuan-tujuan dari perusahaan pun itu dapat tercapai. Karena jika perusahaan sudah memiliki image yang baik dan disukai oleh pelanggan, maka mereka akan lebih mudah untuk melakukan kegiatannya. Dan mereka akan lebih mudah untuk melakukan kegiatannya. Mulai dari masarkan produknya atau menjaring sumber daya manusia yang terbaik untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Kemudian, komunikasi bisnis juga bisa berupa orientasi pekerja baru. Orientasi mahasiswa. Hal yang umum. Dimana kita menjelaskan tata cara atau sistem yang terjadi di satu perusahaan pada orang baru yang baru berkabung. Dan dalam komunikasi bisnis itu juga bisa membantu. Membantu setiap karyawan, terutama juga bagi manajemen tingkat menengah dan ke atas untuk mengambil keputusan. So, itu tadi 10 peranan fungsi komunikasi dalam organisasi bisnis. Saya rasa juga masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi hari ini kita sebutkan, at least 10 hal ini juga mewakili ya fungsi komunikasi dalam organisasi bisnis. Kemudian, pertanyaan nomor dua. Jelaskan prinsip persuasi yang Anda ketahui. Kita sudah bahas juga bahwa persuasi digunakan untuk pengaruhi orang lain. Supaya orang lain dapat bertindak atau berpikir, bertindak seperti apa yang kita inginkan. Dalam buku bisa dilihat, disini ada ekspert yang berkata bahwa, Menurut Bettinghaus dan Cody tahun 1987, Littlehorn and Jebus and Smith in 1982, Mereka berpendapat bahwa prinsip persuasi ada saat yang pertama, prinsip pemaparan selektif. Di mana pendengar akan secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, kepercayaan, nilai keputusan, dan perilaku mereka. Serta menghindari informasi yang bertentangan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku. Karena saat ini, di era global sekarang ini, masa sekarang, di mana kita juga bisa mengakses informasi dengan lebih mudah ya. Dan saya rasa orang-orang sekarang pun juga lebih kritis terhadap suatu hal. Disini pendengar, semacam kalayak seperti kita, kita pun juga penasaran kan apa yang terjadi. Dan kita pun juga akan secara aktif untuk mencari informasi tentang kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Disini prinsip persuasi yang pertama, di mana prinsip pemaparan selektif. Kedua, prinsip partisipasi kalayak. Karena kita ingin mempersuasi orang, ingin menginginkan orang untuk berpikir bertindak seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini tuh dikatakan berhasil bila lawan bicara kita, atau orang yang sedang kita persuasi ya, mampu untuk mengulang ide atau gagasan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Ketika dia paham dan bisa mengatakan oleh, mengulangi lagi, jadi artinya mereka mendapatkan informasi yang kita sampaikan. Dan itu benar-benar masuk ke dalam pikiran, sehingga mereka pun dapat mengatakan atau mengulangi ide yang telah disampaikan tersebut. Kita dari prinsip partisipasi kalayak yang kedua. Dan yang berikutnya, inokulasi. Mungkin gak familiar ya kata-katanya, tapi ini bisa kita katakan kalau maju secara pelahan, karena orang yang kita ajak bicara tahu apa yang akan kita sampaikan. Dan mereka pun juga kritis ya, dan sudah mempersiapkan argumen-argumen atau data yang bisa menentang kita, yang bisa membalikkan apa yang mau kita sampaikan. Nah, saat ini, ini prinsip yang penting juga. Karena kita pun juga harus mempersiapkan data atau penunjang-penunjang yang bisa membuat kita sebagai komunikator, tidak kalah dengan receiver penerima pesan kita. Sehingga kita pun harus mempersiapkan data dan argumen yang tepat yang bisa diterima, walaupun itu sedikit, setidaknya itu masuk akal bagi kalayak yang sedang kita ajak bicara, yang sedang kita persuasi itu. Kemudian, keempat, prinsip besaran perubahan. Pada dasarnya manusia itu berubahnya secara berangsur-angsur ya, sedikit demi sedikit. Sehingga semakin besar perubahan yang akan kita, yang ingin kita sampaikan kepada orang, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Karena sifatnya sendiri manusia berubah secara berangsur-angsur. Contohnya apa ya? Mungkin bagi kita yang tinggal di luar negeri seperti ini, tahu ya orang-orang bagaimana perilaku orang Taiwan yang bagus. Contoh, mengantri, buang sampah, enggak buang sampah sembarangan, itu sepertinya hal yang sepele ya. Tapi kalau kita ingat-ingat kegiatan kondisi di rumah kita, masih aja serobot, kemudian buang sampah sembarangan. Ini pribadi karena saya dosen ya, saya ingin menjelaskan kepada murid-murid saya nanti berikutnya, ketika saya pulang nanti, bahwa at least kita bisa berkaca ya, atau bisa belajar dari orang Taiwan bagaimana perilaku mereka di lingkungan. Sehingga, tapi itu pun untuk berubah hal yang sulit ya mungkin. Karena itu saya pribadi ingin membagikan bahwa saya ingin mengajarkan atau mendidik persuasi murid-murid saya ke masa depan untuk berlaku at least, jika mereka tidak bisa memperbaiki total, memperbaiki at least dari dirinya sendiri untuk berubah lebih baik. Prinsip pesaran perubahan. Karena besar yang akan dirubah, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Dan saya rasa teman-teman pun di sini, di masa depan ya, kenapa saya punya keyakinan bahwa teman-teman itu akan menjadi orang yang cukup berpengaruh. Karena itu saya juga harap teman-teman ini juga bisa mengkampanyekan ya, bisa mengambil nilai-nilai baik, positif yang kita dapatkan di Taiwan, supaya kita juga bisa sebarkan, kita bagikan ke saudara-saudara kita di Indonesia ya, untuk tujuan bersama. Singkat aja ya, itu secara pribadi saya sih ingin, saya selalu sebut revolusi mental ya, dimana kita ini sebagai orang yang mampu berkomunikasi, kita dari ilmu komunikasi, kita bisa mengkomunikasikan, kita mengambil yang baik dari Taiwan, dan kita sampaikan ke saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, untuk berubah lah, untuk berubah lebih baik. Bukan berarti kalau yang di Indonesia nggak baik semua ya, oh no, we are good. but at least, kita bisa ambil pelajaran, dan bisa kita bagi buat saudara-saudara kita. Oke, next. Kita bahas soal yang tiga ya. Soal-soal ini, in general, semuanya ada dari buku, sehingga, saya jawab dulu, nanti kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab. Kemudian yang ketiga, jelaskan fungsi kontrol dalam komunikasi bisnis. Fungsi kontrol, itu, kata-katanya juga familiar ya, kita sudah bahas juga, bahwa, mengendalikan atau mengawasi. Dan ini pun juga membuka, akan lebih baik jika ini juga membuka saluran umpan balik, ada feedback, dari target kita. Tujuannya, kenapa hal ini penting? Ini tuh untuk menjamin keperlangsungan, atau implementasi dari perencanaan, apa yang sudah diencanaan oleh perusahaan. Menjaga prosedur, menghindari penyimpangan, membina disiplin kerja, dan motivasi. Hal ini bisa berjalan dengan efektif, jika informasi yang diberikan itu jelas, dan juga, memperkaya skill dari karyawan. Mengapa disebut, mengapa disebut, membuka saluran umpan balik? Karena ini juga jadi, evaluasi juga dari perusahaan, di mana umpan balik itu, diharapkan informasional, sehingga, atasan, dapat menggunakan data-data yang diberikan, untuk memonitor kinerja bawahan. Korektif, untuk memeriksa, atau memperbaiki, kesalahan karyawan, dalam melaksanakan tugas tersebut. Kemudian, penuguhan, umpan balik penuguhan, untuk memberikan penghargaan, pada prestasi kerja karyawan, sehingga, memicu teman-temannya, karyawan lain, untuk juga, bekerja lebih optimal. Injadalah, semuanya, tujuannya juga, untuk membantu, organisasi, membantu perusahaan, untuk mencapai tujuannya. Oke, satu jam, kita sudah bahas, semua materi kita hari ini, kemudian, sebentar lagi, kita akan masuk sesi tanya-jawab ya, nanti teman-teman, silahkan bertanya, tentang, materi yang, masih, ragu, atau, jika ada pertanyaan, yang sesuai dengan, mungkin ada pengalaman, khusus, tentang satu, bentuk, dan fungsi komunikasi bisnis, juga bisa ditanyakan, atau, kita bisa sharing, pengalaman kita, antar, partisipan di sini ya, dan juga, nanti, saya harap, semua mahasiswa ya, karena kita masih punya, satu jam, setiap mahasiswa, bisa berpartisipasi aktif, sehingga, saya bisa berikan, nilai, partisipasi, untuk, kelas kita, yang kedua ini, terima kasih telah menonton,